Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 4601 Penatua keempat berteriak kesakitan, mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mati bersama Ye Kiyo. Dia mengutuk dengan getir, Ye Changsheng, jika kamu berani berkomplot melawanku, aku akan membiarkanmu pergi jika aku hantu, ah. Dengan jeritan histeris, separuh jiwa tetua keempat yang tersisa benar-benar menjadi abu. Sangat mengejutkan bahwa orang suci dan kuat dibakar sampai habis seperti ini. Menjauh Penatua ke-9 menepuk dadanya dan berkata pada dirinya sendiri, untungnya, saya tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Ye Changsheng dengan gegabah, kalau tidak saya akan menjadi orang yang terbakar sampai mati oleh api aneh itu. Keempat tetua dibakar sampai mati oleh api aneh, dan tidak ada tulang yang tersisa. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama tetua ke-6 dan tetua ke-7, mereka bertarung dengan makhluk surgawi empat pedang. Ketika mereka mendengar teriakan tetua ke-4, mereka menoleh dengan cepat, dan segera melihat roh primordial dari tetua ke-4 dibakar oleh orang aneh. Api Melihat pemandangan ini, tetua ke-6 dan tetua ke-7 terkejut dan marah. Sementara mereka teralihkan, keempat peri pedang melancarkan serangan sengit. Sword Immortal Chess menjebak tetua ke-6 dengan formasi pedang catur linglong, dan kemudian pedang abadi Jiu menggunakan ilmu pedang yang tiada tara untuk hampir memotong tetua ke-6 di pinggang. Pada saat kritis, tetua ke-6 melarikan diri dari formasi pedang dan mundur ribuan mil. Sisi lain Kondisi tetua ke-7 bahkan lebih buruk. Memegang pedang panjang di tangannya, Shujian Sian dengan cepat menulis sebaris kata dalam kehampaan dengan menggunakan kekuatan sucinya. Bunuh seseorang dalam 10 langkah, dan jangan tinggalkan jejak sejauh seribu mil. Memanggil Shujian Sian tampaknya dijiwai dengan kekuatan ilahi, tubuhnya seperti sambaran petir, dan dia melewati tetua ke-7 dengan kecepatan luar biasa. Detik berikutnya, kepala tetua ke-7 meninggalkan lehernya dan terbang ke udara. Memanfaatkan kesempatan ini, dengan beberapa pukulan peri pedang, dia menggambar sangkar langit dan bumi dalam kehampaan. Mengantuk Immortal Huajian berteriak keras, dan sangkar muncul dari lukisan itu, menjebak jiwa penatua ke-7 di dalamnya. Segera setelah itu, Immortal Huajian menggambar tanda guntur langit lainnya di udara. Kota Saat suara Huajian Sian jatuh, segel guntur surgawi muncul, persegi dan persegi, seperti sepotong langit, jatuh pada jiwa penatua ke-7. Ledakan Suara guntur berlanjut Ketika segel guntur surgawi jatuh, guntur seperti malapetaka surgawi meletus terus-menerus, membombardir roh primordial dari penatua ke-7. Ah Roh primordial dari tetua ke-7 hangus hitam, terlalu mengerikan untuk dilihat. Untungnya, roh primordial orang bijak itu sangat keras. Meskipun tetua ke-7 menghadapi serangan yang begitu kuat, dia masih belum terbunuh. Tetua ke-7 menemukan kesempatan untuk menerobos penjara langit dan bumi, mundur ribuan mil, dan muncul di samping tetua ke-6. Pada saat ini Ledakan Dalam kehampaan, mayat pedang yang tersisa diledakan ke kepala oleh pukulan Niu Dali. Kemudian, Niu dengan kuat meraih tubuh mayat pedang itu dan mencabik-cabiknya. Pada titik ini, selain leluhur tua keluarga Chen yang masih bernapas dengan teratur, hanya tersisa tiga tetua. Di antara tiga tetua, kecuali tetua ke-9 yang tidak terluka, baik tetua ke-6 maupun tetua ke-7 terluka. Setelah Niu dengan penuh semangat berurusan dengan mayat pedang, matanya tertuju pada tiga tetua yang tersisa, dengan niat membunuh yang kuat. Tetua ke-9 ditatap oleh mata Niu Dali, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah tetua dari vaksi terbesar di Wastelan Timur, dan dia tidak bisa kehilangan momentum. Bab 4602 Dia tidak berani menargetkan Niu Dali, jadi dia hanya bisa menunjukkan kontradiksi pada Ye Kiyo, dan berteriak keras, Ye Changsheng, hentikan sekarang, tetua ini masih bisa memberimu jalan keluar. Kalau tidak, begitu berita kolusimu dengan klan iblis dipublikasikan, semua orang akan berteriak dan memukulmu seperti tikus yang menyeberang jalan. Saya harap Anda tidak salah menilai diri sendiri. Ye Kiyo tersenyum dan bertanya, apakah kamu membujukku, atau memperingatkanku? Penatua ke-9 berbahaya dan licik, dia tahu betul bahwa Ye Kiyo adalah jiwa dari kelompok orang ini, selama Ye Kiyo stabil, yang lain tidak akan main-main. Terutama Niu Dali yang hanya mendengarkan kata-kata Ye Kiyo. Karena itu, saat ini, Anda tidak boleh berbicara terlalu banyak. Ye Changsheng, semua yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Aku tahu kamu marah, tapi setelah begitu banyak orang meninggal, kemarahanmu akan hilang, kan? Lagi pula, kita adalah tetua dari sekte pedang King Yun, dan kamu adalah menantu Yun Shan. Jika kita terus bertarung, bukankah ini saling membunuh? Sekarang musuh sudah dekat, kita harus lebih bersatu dan bersatu dengan dunia luar. Dan berhenti berperang secara internal. Jika kamu masih tidak puas dengan kami, maka setelah musuh dikalahkan, kami akan meminta maaf kepadamu, oke? Penatua ke-9 merendahkan postur tubuhnya, dan membujuk dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, kami tidak ingin Anda terlibat dengan Yaozu, itu semua demi kebaikan Anda sendiri. Klan Monster dan Ras Manusia Tidak Cocok Selama ribuan tahun, orang-orang di Klan Monster telah dibunuh oleh semua orang. Jika kamu bercampur dengan Ras Monster, itu sama saja dengan mengkhianati umat manusia. Mulai sekarang, dunia akan menjadi sangat besar sehingga tidak akan ada tempat untukmu, dan kamu akan diburu oleh para biarawan dari semua ras. Aku menyaksikan Yunsi tumbuh dewasa. Dia tidak memiliki ibu sejak dia masih kecil, dan Yunshan sibuk dengan urusan sekte, jadi dia jarang peduli padanya. Sejujurnya, kami semua sangat mencintainya. Aku benar-benar bahagia untuknya karena dia bisa menemukan suaminya yang baik, tapi jika kau terus mengacau dengan Yaozu, bukankah itu menyakitinya? Ye Changsheng, kamu laki-laki, dan kamu laki-laki yang luar biasa. Kamu harus mengerti bahwa laki-laki harus bertanggung jawab dan mencintai wanitanya. Jika kamu benar-benar mencintai Yunsi, maka kamu seharusnya tidak membiarkannya hidup bersembunyi bersamamu, bagaimana menurutmu? Ye Q. tersenyum dingin, apakah kamu mengajariku bagaimana menjadi seorang pria? Penatua ke-9 membeku dan berkata, Ye Changsheng, aku. Diam. Ye Q. berkata, kamu bukan kerabat dekatku, mengapa kamu harus membujukku? Kamu bukan kakakku, hak apa yang kamu miliki untuk mengajariku? Bagaimana aku bertindak bukan urusanmu? Di antara para tetua ini, kamu yang paling menjijikan. Berbahaya dan licik, dan tidak tahu malu mati di atas kuda. Kamu terus mengatakan itu karena 11R, tetapi apakah kamu masih ingat bagaimana kamu memarahi 11R sebelumnya? Penatua ke-9 menjelaskan, saya bertanggung jawab atas cinta yang dalam, saya semua untuk Yunsi. Diam untukku. Ye Q. berkata dengan tidak sabar, untuk ini dan itu, itu semua untuk dirimu sendiri. Jika begitu banyak orang tidak mati, Anda akan berbicara kepada saya di sini dengan suara rendah. Sepertinya niat baik, tapi nyatanya, ini semua adalah rencanamu untuk menunda serangan. Jangan berpikir aku tidak bisa melihatnya, kamu menunda waktu. Chen Beidou dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan nafasnya tidak teratur. Kamu sengaja mengatakan penundaan ini hanya untuk menunggu nafas Chen Beidou menjadi stabil, dan kemudian membiarkannya membunuhku, kan? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ye Q. memerintahkan, Dali, bunuh mereka? Ya. Jawab Niu Dali, dan berjalan menuju ketiga tetua, melepaskan niat membunuh yang kuat dari tubuhnya. Melihat situasinya tidak baik, penatua ke-9 buru-buru berkata, Ye Changsheng, jangan impulsif, mari kita bicara jika ada yang ingin kita katakan. Jika kamu ingin berbicara dengan tuanku, kamu harus meminta tinjuku terlebih dahulu. Setelah Niu Dali selesai berbicara, dia meninju. Tetua ke-9 bahkan tidak memikirkannya, dia melarikan diri dengan cepat, dan berkata kepada tetua ke-6 dan tetua ke-7 sambil melarikan diri, 6 tua, 7 tua, bantu aku memblokir iblis banteng itu. Namun, tetua ke-6 dan tetua ke-7 telah lama menghindar. Kamu takut mati, bukankah kita takut mati? Tetua ke-6 dan ke-7 terluka, dan mereka bahkan lebih takut Niu akan menangani mereka dengan penuh semangat. Mau kemana kamu? Teriak Niu Dali, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan tinjunya menghantam penatua ke-9 dengan kekuatan guntur. Melihat itu, penatua ke-9 tidak bisa dihindari. Tepat pada waktunya. Sesosok tiba-tiba muncul di depan penatua ke-9, dan dengan mudah memblokir tinjunya Udali dengan telapak tangan. Bab 4603 Shua Sesosok tiba-tiba muncul di depan penatua ke-9, dan dengan cepat mengayunkan telapak tangannya untuk memblokir tinjunya Udali. Ledakan Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Segera, Udali merasakan kekuatan yang kuat datang ke arahnya, dan dia mundur tanpa sadar. Gosok-gosok Setelah mundur lebih dari selusin langkah berturut-turut, Niu Dali akhirnya berdiri dan menatap matanya dengan terkejut. Yun Shan Niu Dali mengira dia salah membaca, menggosok matanya, dan melihat lagi, itu benar-benar Yun Shan. Apa-apaan, mengapa Yun Shan menyelamatkan orang itu? Niu dengan penuh semangat menyentuh kepalanya, matanya sedikit bingung. Saat ini, Yun Xi dan yang lainnya juga melihat Yun Shan. Ayah Metropolitan Semua orang senang. Tidak ada yang menyangka Yun Shan akan muncul saat ini. Yang paling mengejutkan adalah penatua ke-9. Penatua ke-9 berpikir bahwa dia akan mati di bawah tinjun Niu Dali, tetapi pada saat kritis, Yun Shan muncul dan menyelamatkan hidupnya. Kecelakaan Benar-benar kejutan Saya tidak percaya. Setelah penatua ke-9 terkejut, dia diam-diam berkata di dalam hatinya, perilaku Yun Shan agak aneh. Dia tahu bahwa kita memiliki pikiran yang sama dengan penatua agung, dan dia juga tahu bahwa kita sudah lama ingin menghapus posisi tuanya, tetapi mengapa dia masih menyelamatkanku? Dengan begitu banyak orang suci dan tetua yang mati dan keributan yang begitu besar, Yun Shan pasti sudah tahu apa yang kita lakukan sejak lama. Tidak ada alasan untuk menyelamatkanku. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Yun Shan? Ketika penatua ke-9 bingung, dia hanya mendengar Yun Shan berteriak, berhenti. Namun, keempat dewa pedang itu tidak berhenti. Karena tetua ke-6 dan tetua ke-7 telah terluka, mereka memaksa mereka ke dalam bahaya. Jika mereka terus bertarung, tidak akan butuh waktu lama bagi empat dewa pedang untuk sepenuhnya membunuh tetua ke-6 dan tetua ke-7. Aku menyuruhmu berhenti, apakah kamu tuli? Suara Yun Shan mengandung sedikit kemarahan, dan ketika dia selesai berbicara, aura agung menyebar darinya. Dalam sekejap, keempat dewa pedang itu dipukul mundur. Yun Shan adalah orang suci yang kuat, tetapi keempat dewa pedang hanya setengah melangkah ke dunia orang suci, dan mereka tidak dapat menghentikan aura Yun Shan sama sekali. Hua Jiansian berkata, Safran, kami akan membunuh mereka, tetapi Anda benar-benar menyuruh kami untuk berhenti. Bentak! Tiba-tiba, sebuah tamparan dilemparkan ke wajah Hua Jiansian. Suara Hua Jiansian datang tiba-tiba, dia menutupi wajahnya dengan satu tangan, dan menatap Yun Shan dengan heran. Di masa lalu, Yun Shan selalu baik padanya, tidak hanya dia tidak pernah menghukumnya, tetapi dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya di depannya, tetapi hari ini, Yun Shan menamparnya. Hua Jiansian sedikit bingung. Mengapa suserain memukuli saya? Apakah saya mengatakan hal yang salah? Tidak! Mungkinkah sikapku yang salah? Tapi aku dulu juga seperti ini. Yun Shan sepertinya melihat keraguan Hua Jiansian, dan berkata, Apakah kamu ingin bertanya mengapa aku memukulmu? Sudah kubilang berhenti, jika kamu tidak mendengarkan, itu kejahatan. Kamu berani mempertanyakan perintahku, kejahatan kedua. Merengek di depanku adalah kejahatan ketiga. Sebagai bawahan, tidak ada sapaan kehormatan saat memanggilku. Ada empat kejahatan, tidak besar atau kecil. Hanya empat item ini, menurut aturan sekte pedang King Yun, sudah cukup untuk mengeluarkanmu dari sekte itu. Bab 4604. Mendengar kata-kata ini, Hua Jiansian tercengang. Dia tidak takut, tapi terkejut. Kapan Tuhan menjadi begitu kuat? Tiga makhluk surgawi pedang lainnya memandang Yun Shan dan merasakan darah mereka mendidih. Mereka lebih memilih raja yang kuat di depan mereka daripada raja yang tidak menonjolkan diri dan menanggung penghinaan. Apa itu pembudidaya pedang? Penanam pedang, ketika Anda maju, Anda lebih suka membungkuk daripada membungkuk dan tunjukkan ketajaman Anda. Yun Shan dulu memikul beban penghinaan dan mereka hanya bisa menelannya, jadi mereka merasa sangat dirugikan. Melihat Yun Shan kini menjadi lebih kuat, mereka hanya merasa depresi di hati mereka telah hilang. Saudaraku, tuannya tampaknya berbeda, kata pedang catur abadi dengan suara rendah. Immortal Su Jian berkata, saya sangat menyukai cara Su Zerain sekarang, tapi saya tidak tahu, bisakah Su Zerain bertahan selama tiga detik? Di masa lalu, Yun Shan terkadang menunjukkan si siang kuat, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan kekuatannya. Seperti kata pepatah, itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai, yang membuat Su Jian Sian dan yang lainnya sangat kesal. Jiu Jian Sian tidak berbicara, tetapi menatap Yun Shan dengan mata khawatir. Su Zerain mengatakan bahwa dia akan mundur selama tiga hari. Jika dia meninggalkan retret lebih awal, itu tidak akan berpengaruh pada tubuhnya, kan? Tepat pada saat ini, mata Yun Shan menyapu. Kamu masih tidak sujud saat melihatku? Teriak Yun Shan. Keempat pedang surgawi dengan cepat berlutut di tanah dan berteriak serempak, salam untuk raja. Baru saat itulah ekspresi Yun Shan sedikit melunak. Demi kontribusi Anda pada sekte di masa lalu, saya akan memaafkan Anda hari ini. Jika Anda berani mengabaikan kata-kata saya di masa depan dan tidak mematuhi perintah, saya akan berurusan dengan Anda sesuai aturan sekte. Setelah Yun Shan selesai berbicara, dia berbalik dan menatap penatua kesembilan tanpa ekspresi. Penatua kesembilan panik. Meskipun dia biasanya tidak menganggap serius Yun Shan, itu karena dia memiliki leluhur tua keluarga Chen sebagai pendukungnya. Tapi sekarang leluhur keluarga Chen masih tenang dan tidak peduli dengan sisi ini, jika Yun Shan mencoba membunuhnya, maka dia pasti akan mati. Lagipula, Yun Shan adalah orang yang kuat di alam pertapa agung. Yun Shan tidak berbicara, tetapi hanya menatap penatua kesembilan dengan mata sedalam jurang. Penatua kesembilan merasa ngeri dengan tatapan itu dan keringat dingin keluar di punggungnya dan akhirnya menggigit peluru dan bertanya, Master Sekte. Begitu penatua kesembilan membuka mulutnya, Yun Shan memotongnya. Yun Shan berkata, karena kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan, mengapa kamu tidak berlutut? Mungkinkah di matamu, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan? Berdebar. Penatua kesembilan tidak ragu sama sekali, berlutut di tanah dan berkata, bawahan ini memberi penghormatan kepada yang berdaulat. Yun Shan memandang tetua keenam dan tetua ketujuh lagi. Kedua tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berlutut di tanah dan berkata, temui raja. Penatua kesembilan tidak tahu apa yang dipikirkan Yun Shan, ragu sejenak, dan berkata, terima kasih, Tuhan, karena telah menyelamatkan hidup Anda. Jika bukan karena Tuhan sekarang, bawahan pasti sudah melakukannya. Yun Shan berkata, Anda berasal dari sekte pedang King Yun saya. Sebagai master sekte, bagaimana Anda bisa membiarkan orang luar menggertak Anda? Mendengar ini, penatua kesembilan mengira dia salah dengar. Di saat yang sama, dia masih sedikit terharu. Sampai sekarang, Yun Shan masih melindungiku. Hati dan toleransi seperti ini benar-benar luar biasa. Lainnya, wajah mereka tidak terlalu tampan. Mungkinkah Yun Shan tidak memahami situasinya? Yun sebelas berdiri dan berkata, Ayah, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan, sepuluh tetua yang ingin mengkhianati. Diam. Yun Shan menyelayun sebelas dan berkata, Tidak peduli seberapa besar kesalahanku, anggota sekte pedang King Yun, tidak boleh dihukum oleh orang luar. Berbicara tentang ini, Yun Shan memandang New Dali dengan mata tidak ramah, dan berkata dengan dingin, Kamu, monster, berani membunuh di wilayah sekte pedang King Yun ku, siapa yang memberimu keberanian? New Dali berkata, Ya. Tidak perlu dijelaskan. Yun Shan berkata dengan dingin, Pokoknya, kamu salah melakukan ini. Melihat bahwa Yun Shan menargetkan New Dali, penatua ke-9 merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Tanpa diduga, Susrain cukup defensif. Engah. Penatua ke-9 tertusuk di antara alis oleh energi pedang. Bab 4605. Ketika penatua ke-9 melihat Yun Shan mempertahankan kekurangannya, dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, dan dia tidak mengambil tindakan pencegahan sama sekali, tetapi dia tiba-tiba tertusuk oleh energi pedang di antara alisnya. Seketika itu juga saya sakit kepala. Semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Semua orang tidak terduga. Penatua ke-9 memandang Yun Shan dengan bingung. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Yun Shan, yang melindungi kelemahannya satu detik, akan menyerangnya berikutnya. Namun, Yun Shan telah menguasai kekuatannya dengan sangat baik, meskipun energi pedang ini menembus lubang di jiwa penatua ke-9, itu tidak fatal. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, penatua ke-9 tidak akan mati. Tentu saja, itu akan menjadi masalah yang berbeda jika dia dibunuh. Penatua ke-9 bertanya dengan curiga, Master Sekte, mengapa? Namun, Yun Shan mengabaikan penatua ke-9, tetapi memandang Niu Dali dan berkata, karena kamu punya nyali untuk membunuh seseorang, mengapa kamu tidak lebih tegas saja? Dahi. Penatua Niu menyentuh kepalanya dengan senyum sederhana dan jujur. Tadi dia mengira Yun Shan akan menegurnya, tapi siapa tahu, itu artinya begitu. Yun Shan berkata, awalnya saya masih dalam pengasingan dan tidak berencana untuk keluar. Siapa tahu kalian begitu sibuk dan tidak selesai membunuh mereka setelah sekian lama. Melihat mereka membuat saya marah, dan kebisingan membuat saya kesal. Guru Chang Mei berkata, Sekte Guru Yun Shan, Anda mengatakan bahwa Saudara Dali tidak menentukan, saya pikir Anda tidak menentukan, jika tidak, mengapa Anda tidak membunuhnya? Taoist Chang Mei menunjuk ke penatua ke-9. Menahan rasa sakit, penatua ke-9 melirik Guru Alis Panjang, dan mengutuk dalam hatinya, Pendeta Tao Yang Bao, saya tidak menggali kuburan leluhur Anda, mengapa Anda menentang saya? Yun Shan menjelaskan, aku tidak membunuhnya karena aku ingin menyerahkannya pada Ye Chang Sheng. Sebelumnya ketika dia menghina 11R, Ye Chang Sheng berkata bahwa dia ingin merobek mulutnya. Ye Chang Sheng, apakah aku mendengar dengan benar? Ye Q tersenyum dan berkata, Ayah Mertua, kamu tidak salah dengar. Bentak! Yun Shan tiba-tiba menampar Tian Linggai dari tetua ke-9 dengan sebuah tamparan. Segera, kepala tetua ke-9 mekar, otaknya meledak, dan dia meninggal secara tak terduga. Ye Q tercengang. Ayah Mertua, bukankah kamu mengatakan akan menyerahkannya kepadaku, mengapa kamu membunuhnya lagi? Yun Shan menjawab, saya memikirkannya, dan saya pikir lebih baik saya melakukannya sendiri. Meskipun roh primordialnya ditusuk oleh pedangki, bagaimanapun juga dia berada di alam orang suci. Jika kamu membiarkan dia menghadapinya, itu tidak hanya akan membuang waktu, tetapi kamu juga mungkin terluka. Daripada itu, lebih baik aku membunuhnya, agar tidak merepotkanmu. Ayah Mertua ini bisa melakukannya? Ye Q merasa hangat di hatinya. Setelah itu, Yun Shan memandang elder ke-6 dan elder ke-7, matanya setajam pedang. Kedua tetua itu tidak berani menatap langsung ke mata Yun Shan. Setelah menyaksikan pembunuhan tetua ke-9, mereka tahu bahwa Yun Shan tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka ingin melarikan diri ke sini, tetapi kedua kaki itu sepertinya bukan bagian dari tubuh mereka. Mereka tidak mendengarkan sama sekali, dan mereka gemetar sangat parah. Jadi, dia memohon belas kasihan Yun Shan. Master Sekte, aku salah. Safren, tolong biarkan aku pergi. Aku akan mematuhimu mulai sekarang. Bab 4606 Menghadapi permintaan belas kasihan kedua tetua, wajah Yun Shan setenang air, tanpa gelombang, dan berkata dengan ringan. Dalam tahun-tahun ini, aku tahu setiap gerakan dari sepuluh tetuamu. Aku tahu kamu tidak puas denganku, dan kamu ingin Chen Bei Dou menggantikanku, dan kamu bahkan tidak mematuhi perintahku, dan tidak memberiku muka di depan umum. Saya mengerti semua ini. Lagi pula, tidak ada yang berharap tuan mereka adalah seorang pengecut. Tapi, kamu salah. Yun Shan berkata dengan keras, saya bukan pengecut. Alasan mengapa saya menanggung beban penghinaan adalah untuk masa depan sekte. Jika Chen Bei Dou benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin sekte Pedang King Yun menuju kejayaan, aku akan memberinya suserain sejak lama. Tapi aku tahu bahwa dengan kepribadian Chen Bei Dou, begitu dia menjadi penguasa, dia akan segera memulai perang dengan aliansi lima faksi. Pada saat itu, bahkan jika sekte Pedang King Yun bertahan secara kebetulan, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Saat perang dimulai, darah akan mengalir ke sungai di hutan belantara timur, orang-orang akan hancur, dan jutaan mayat akan dikuburkan. Apakah konsekuensi ini benar-benar ingin kamu lihat? Yun Shan menghela nafas, yang diinginkan Chen Bei Dou adalah kekuasaan dan status, tapi dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan masa depan sekte Pedang King Yun. Justru karena inilah aku berurusan denganmu sepanjang waktu, menelan amarahku lagi dan lagi, dan tidak melepaskan posisi suserain. Kamu pikir aku rakus akan kekuasaan, tetapi kamu tidak tahu bahwa itu karena tidak ada calon raja yang lebih baik. Jika ada kandidat yang lebih baik, saya tidak akan menjadi penguasa. Yun Shan berkata, Kehidupan yang saya dambakan adalah hidup mengasingkan diri di pegunungan, menemukan sungai, membangun rumah kayu di sebelahnya, dan memelihara dua anjing, tidak seperti Anda. Puci Taoist Chang Mei dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, mereka tidak menyangka Yun Shan memiliki sisi humor seperti itu. Tetua ke-6 dan tetua ke-7 mendengar ini, tetapi tidak berani berbicara, dan diam-diam memarahi Yun Shan. Perlakukan kami seperti anjing, apakah kamu sopan? Yun Shan melanjutkan, melihat awan bergulung dan bersantai saat fajar, mendengarkan angin dan mengagumi bulan saat gelap, minum anggur dan teh, dan melupakan dunia-duniawi, inilah kehidupan idealku. Aku tidak tahu kapan aku akan bisa menjalani kehidupan seperti ini, sayangnya. Napas panjang. Yun Shan mengubah suaranya dan berkata, sulit untuk memulai bisnis. Skala dan status Sekte Pedang King Yun saat ini adalah karena darah dan keringat leluhur dari generasi sebelumnya. Sejak hari aku menjadi penguasa, aku bersumpah dalam hati bahwa aku tidak boleh mengecewakan leluhurku. Aku mungkin tidak bisa memimpin Sekte Pedang King Yun untuk memperluas wilayahnya, tapi aku ingin mempertahankan fondasi Sekte Pedang King Yun yang telah diraih dengan susah payah. Jadi, aku bisa mentolerir ketidakkuasanmu padaku, menghinaku, dan mengabaikanku. Namun, aku tidak akan pernah mentolerir pengkhianatanmu terhadap Sekte Pedang King Yun. Ketika Tetua Keenam dan Ketujuh mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka buru-buru memohon belas kasihan, Master Sekte, Anda telah mengetahui dari kami bahwa kami tidak mengkhianati Sekte tersebut. Ya, Master Sekte, Tetua Agung yang ingin mengkhianati Sekte, bukan kami. Tetua Ketujuh langsung menjual leluhur keluarga Chen. Yun Shan berkata tanpa ekspresi, Sebagai sesepuh, kamu mengabaikan ajaran Sekte dan berulang kali melanggar aturan. Ini adalah hukuman mati. Sebagai sesepuh, kamu tidak mematuhi perintah raja dan diam-diam memurnikan mayat pedang, mengakibatkan kematian ratusan ribu murid dalam waktu seratus tahun. Ini adalah pelanggaran besar. Sebagai sesepuh, ketika Sekte Anda dalam bahaya, jika Anda tidak keluar untuk bertahan melawan musuh dan menstabilkan hati orang, apa bedanya dengan desertir? Ini adalah pelanggaran berat. Sebagai penatua, Anda bersedia menjadi budak keluarga Chen demi Chen Tianming. Anda juga bersiap untuk mengkhianati Sekte Pedang King Yun dengan Chen Bei Dou. Ini adalah pelanggaran berat. Hukuman untuk beberapa kejahatan bisa dihukum. Suara Yun Shan seperti guntur, dan kedua tetua itu sangat ketakutan sehingga mereka panik dan memohon belas kasihan. Safran, jangan bunuh kami. Kami salah. Kami tidak akan pernah berani lagi. Yang mulia, tolong. Tidak tergerak, Yun Shan menembakkan dua pedangki dengan jentikan jarinya, memenggal kepala tetua ke-6 dan ke-7 di tempat. Bab 4607 Ketegasan Yun Shan mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama empat dewa pedang menatap Yun Shan dengan mata lurus. Apakah ini masih tuan kita? Aku tidak salah, kan? Susrain benar-benar mengeras? Empat makhluk surgawi pedang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka telah mengikuti Yun Shan untuk waktu yang lama, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yun Shan begitu tegas dalam menyerang, memenggal dua orang suci dan orang kuat dengan setiap gerakan. Setelah shock. Empat dewa pedang sangat bersemangat hingga air mata memenuhi mata mereka. Setelah menunggu bertahun-tahun, Sang Raja akhirnya menunjukkan keunggulannya. Susrain akhirnya bangkit. Kuharap Susrain akan selalu seperti ini, jangan biarkan menjadi lunak dalam tiga detik. Suara itu tidak jatuh. Engah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Yun Shan, dan wajahnya menjadi pucat. Dalam sekejap, ketiga peri pedang itu semua memandang Su Jian Xian, seolah-olah mereka mengeluh, dan mereka semua menyalahkanmu, mulut gagak. Su Jian Xian menghela nafas, dan berkata, Benar saja, Tuan Tanah tidak menahan nafas kurang dari tiga detik setiap saat. Sisi lain. Ketika Yun sebelas melihat Yun Shan muntah darah, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Ayah. Seru Yun sebelas, segera berlari ke arah Yun Shan, dan bertanya dengan prihatin, Ayah, ada apa denganmu? Yun Shan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tersenyum lembut, Aku baik-baik saja. Dia memuntahkan darah dan berkata dia baik-baik saja. Yun Xi berkata dengan cemas, Chang Sheng, cepat dan bantu ayah melihatnya. Keterampilan medis Ye Q sangat bagus, meskipun dia belum merasakan denyut nadi Yun Shan, dia sudah melihat kondisi Yun Shan melalui kulitnya. Ayah mertua memiliki masalah dengan latihannya, kata Ye Q. Yun Shan melirik Ye Q, dan berkata dengan sedikit penghargaan, Kamu memiliki mata yang bagus. Harus. Ye Q berkata, Kalau tidak, aku tidak akan bersama sebelas R. HMPH, beri kamu sedikit warna dan kamu akan menjadi cemerlang. Yun Shan sedikit tidak puas. Pada saat ini, Ye Q berkata, Tuan ayah mertua, Anda tidak boleh meninggalkan biacukai lebih awal. Dali dan saya dapat menyelesaikan beberapa karakter kecil seperti itu. Kamu meninggalkan biacukai lebih awal dan menggunakan energi sejatimu, yang akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhmu. Sudut mulut Yun Shan berkedut, Apa katamu? Karakter kecil. Kamu benar-benar mengatakan bahwa para tetua dari sekte pedang King Yun kita hanyalah karakter kecil. Ye Changsheng, apakah kamu terlalu gila? Kamu tahu, mereka semua adalah orang suci dan orang kuat. Yun Shan berkata dengan nada seorang tetua yang mengajar generasi muda, Sejak zaman kuno, tidak ada orang yang terlalu gila yang memiliki akhir yang baik. Ye Changsheng, kamu harus tahu bahwa kerendahan hati membuat orang maju, dan kesombongan membuat orang binasa. Ye Kiu tersenyum dan berkata, Terima kasih ayah mertua atas bimbinganmu, tapi aku tidak setuju dengan pernyataanmu. Seperti kata pepatah, orang tidak sembrono dan menyanyiakan masa muda. Jika generasi muda tidak gila dan tidak punya keunggulan, bagaimana mereka bisa bersinar di masa depan? Yun Shan awalnya ingin membantah, tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Kiu sangat masuk akal. Jika Anda tidak gila saat muda, beraninya Anda gila saat tua? Selain itu, anak muda harus memiliki semangat muda dan memamerkan kepribadian mereka sesuka hati, jika tidak, bagaimana mereka bisa menjadi talenta hebat di masa depan? Senjata besar ini mengacu pada orang yang dapat mengambil tanggung jawab yang berat dan memiliki janji besar, bukan orang besar yang mengambil liwei di huang wan. Melihat Yun Shan sudah lama tidak berbicara, Ye Kiu melihat ke arah leluhur keluarga Chen, berpikir dalam benaknya. Sekarang sembilan dari sepuluh tetua telah meninggal, hanya menyisakan Chen Bei Dou. Ada yang salah dengan tubuhnya, dan dia masih bernapas dengan teratur. Ambil kesempatan untuk membunuhnya, selesaikan masalah internal sepenuhnya, dan kemudian tangani musuh eksternal. Memikirkan hal ini, Ye Kiu tidak ragu lagi, dan segera menggunakan satu langkah untuk mencapai langit, tiba di depan Chen Bei Dou dalam sekejap. Chen Bei Dou duduk bersila di tanah, dengan mata terpejam, dan dia sedang berlatih untuk menstabilkan napasnya. Oh Chen, Axel Le dan Axel Le sedang menunggumu di bawah, pergi dan temani mereka. Sudut mulut Ye Kiu dipenuhi dengan niat membunuh, dan ketika dia berbicara, dia telah mengeluarkan cambuk ajaib, dan mencambuknya ke kepala leluhur keluarga Chen. Dengan cambuk ini, Ye Kiu mengerahkan seluruh kekuatannya. Bab 4608 Dia khawatir tulang orang perkasa sage besar itu terlalu keras untuk patah dengan mudah, jadi dia menggunakan semua kekuatannya. Melihatnya, cambuk ajaib akan mengenai. Tiba-tiba, suara Yun Shan berbunyi, putar balik dengan cepat. Pada saat yang sama, pedang suanyuan di mata kiri berdengung dan bergetar, mengirimkan peringatan kepada Ye Kiu. Berbahaya? Ye Kiu hendap mundur, ketika mata leluhur keluarga Chen tiba-tiba terbuka, dan aura yang kuat melonjak ke langit. Ledakan? Ye Kiu segera terlempar ke belakang karena shock, memuntahkan darah, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya patah. Kekuatan leluhur keluarga Chen tidak terbatas dan agung, seperti gunung dan lautan yang luar biasa, sangat menakutkan. Keagungan sage besar itu menakutkan. Untungnya, tubuh fisik Ye Kiu sebanding dengan orang suci, jika tidak, dia akan pergi menemui Hades sekarang. Nenek moyang keluarga Chen berdiri dari tanah, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ilahi, auranya seperti naga, dan itu menakjubkan. Matanya menyapu seluruh penonton. Pada akhirnya, mata leluhur keluarga Chen tertuju pada Ye Kiu, Niu Dali dan Yun Shan. Matanya dingin. Seperti es yang tidak pernah mencair. Ye Chang Sheng, cucu dan putraku dibunuh olehmu satu demi satu. Aku harus menuntut darahmu untuk membalas dendam ini. Ikuti dengan seksama. Nenek moyang keluarga Chen menatap Niu Dali dan berkata, Bunuh saudaraku, kebencian tidak akan pernah terbagi, hari ini aku akan menguliti kulitmu, menyempitkan uratmu, memasak sup dengan tulangmu, dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Setelah itu, leluhur keluarga Chen menatap Yun Shan. Yun Shan menatap langsung ke mata leluhur keluarga Chen. Keempat mata saling berhadapan. Tampaknya ada percikan tak terlihat yang bertabrakan dengan keras di udara. Dengan tangan di belakang punggungnya, Yun Shan memancarkan sikap seorang penguasa, tidak marah tapi agung. Adapun leluhur keluarga Chen, ada kebencian di matanya dan niat membunuh di wajahnya. Awalnya, kupikir kamu akan menanggungnya sepanjang waktu, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan memiliki keberanian untuk membunuh Lao Jiu dan Lao Liu. Nenek moyang keluarga Chen berkata kepada Yun Shan. Meskipun dia menstabilkan nafasnya sebelumnya, dia tahu semua yang terjadi di medan perang. Yun Shan berkata, kelinci menggigit orang ketika mereka sedang terburu-buru, belum lagi mereka menghianati sekte. Bagaimana kita bisa menjaga mereka? Tetua agung, saya ingin menasihati Anda, mengekang jurang dan mengetahui bagaimana kembali ketika tersesat adalah jalan menuju kemakmuran. Jika kamu terus menempuh jalanmu sendiri, maka apa yang menantimu adalah jalan buntu. Diam! Nenek moyang keluarga Chen menunjuk ke arah Yun Shan dan berteriak, kualifikasi apa yang harus kamu ajarkan padaku? Nenek moyang keluarga Chen marah. Saat ini, aura di tubuhnya terlalu menakutkan, seperti naga yang meletus, dan semua orang yang hadir merasa ketakutan. Kecuali Yun Shan dan New Dali, semua orang sepertinya ditekan ke dada mereka oleh batu besar seberat 10 ribu jin, dan pernapasan mereka sulit. Nenek moyang keluarga Chen menunjuk ke arah Yun Shan dan meraung, dalam hal kultivasi, kamu tidak sebaik aku. Dalam hal keberanian, kamu tidak sebaik aku. Kamu lebih rendah dariku dalam hal koneksi. Kamu lebih rendah dariku dalam segala hal, tapi kenapa kamu bisa menjadi raja, dan aku hanya bisa menjadi penatua? Kenapa? Yun Shan berkata dengan tenang, Mungkinkah karaktermu tidak sebaik karakterku?